Sudah, jangan kau panjangkan matamu Jangan kau melototin Lihat, terpesona Matamu ila memetak nabihi azwajan Apa yang telah kami berikan Daripada kenekmatan-kenekmatan azwajan Biasanya kan sepasang-pasang Bermacam-macam Karunia minhum yang diberikan Allah Kepada mereka Zahratal hayati Milau gemerlapnya kehidupan dunia-dunia Nah, kamu jangan terpesona Ada hubungan tadi, tidak dihukum Tiba-tiba tetap saja berjalan Wah ini, ini kurang ajar betul Dengan kaum muslimin Di Palestina misalnya Kok tetap aman-aman saja Kita harus tahu bahwa Memang begitu Allah berlakukan Untuk orang yang memusuhi Islam dan sebagainya Tidak langsung dihancurkan Seperti umat-umat terdahulu Biarpun nanti ada Hukuman orang dolim diberikan oleh Allah di dunia Tapi tidak dalam bentuk Seperti umat terdahulu Langsung dihancurkan Begitu tidak Kalau batulu dihancurkan Lihat Nabi Noh Lalu dihabiskan semuanya Tanggalamkan Nabi Lut langsung balik Langsung Tapi umat Nabi Muhammad tidak Akan-tapi kehancuran yang sifatnya Ya karena peperangan Karena musibah-musibah Seperti yang terjadi pada kaum muslimin Ada Jika ada orang kafir Kena kempah Orang muslim juga kena kempah Orang kafir kena banjir Kita kena banjir Dan seterusnya Tapi hukuman yang seperti Diberlakukan untuk umat terdahulu Tidak Nah oleh sebab itu Kalau sudah Kita faham yang demikian itu Maka kamu jangan terpesona dong Dengan kebiar mereka Bisa jadi itu adalah Justru beban yang Allah Berikan agar semakin mantep Nyeburnya ke neraka nanti Jadi semakin bebot Berat Jadi dengan dosa-dosa Semakin banyak Itu nanti Allah akan hukum Semakin dalam Semakin berdih Ini seorang mu'men Jangan gampang terpesona dengan itu Jadi Ada pertanyaan-pertanyaan Yang kadang Dihadirkan Dalam irama Ini Dalam irama kurang yakin Bahwasannya di akhirat Ada lebih dahsat Lebih luar biasa Bisa katakan Dikatakan Jangan kamu melihat Terpesona Terkakum-kakum Dengan apa yang Allah berikan Ibu kepada orang Di luar Islam Orang yang melanggar Allah Dan sebagainya Dari kehidupan dunia Itu sebali Itu Allah menguji mereka Jika ternyata Dengan kesuksesannya itu Kok mereka tidak semakin Dekat pada Allah Ya semakin berhenti hukumannya Ada di antara mereka yang sadar Lalu kembali ke jalan Allah Dan ingat Dalam diri kita Iman Bahwasannya Akhirat lebih bagus dan lebih abadi Abadi Bahkan ini bukan perbandingan sesungguhnya Karena tidak bisa dibanding dunia Dibanding akhirat Dunia adalah fanah Sangat sedikit Akhirat selamanya Sepanjang-panjangnya Tidak ada batasnya Lebih bagus dan lebih abadi Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Berselawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W. Wa Alihi Wa Sohbihi Wa Assalam Terima kasih.